musik 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 yes hari ini nama omadid hei kita mau pasang ini saya arm corporation buat YD2S YD2 sih buat YD2 semua bisa ini armnya oke banget omadid pake apa omadid sebelumnya ini kitnya apa sih YD2SX yang tapi lo udah upgrade ke KPI sama steering KPI sama steering dia udah diupdate ini udah gue bongkar tadi dibongkar dulu omadid nih sebelumnya dia udah ganti ini KPI sama Buket tuh udah dapet ya udah dapet ya buat itu cuma ganti dari dari ASEC ini lo ganti KPI sama KPI sama ini sama aja nih jadi dia baru ganti KPI dulu dari pertama kali dia beli ini baru ganti KPI oh Bumper Brace ya ini mah ini mah gaya-gayaan doa aksesori sebenernya pake gak dipake sih ya keren-keren aja sih tapi tandar dia punya gantinya baru KPI dari ASEC kini sekarang ini tag satunya untuk yang kenapa gue bilang ada stage satunya karena ini sebenernya bisa ada 3 stage yang dirubah dirubah ini jadi jadi lebih enak sih yang stage 2 nya gue udah stage 2 nya udah gue update sih kemarin duluan 2 ini gue baru dapet karena kemarin gue mampus bongkar bener sih gue mampus bongkar jadi ini aja jadi kita pasang punya omadid ini omadid mau pasang sendiri apa gimana dibantuin ya soalnya gue baru-baru kali ini ngebongkar-bongkar dia bongkar ini ya dia bongkar masih masih bantikan kita bantikan tidak bengkar liat langsung ya ntar ya jadinya omadid mau ngeliat dulu ini gue yang pasangin ini baru gue buka ada ini oke ini adalah ini part yang penting nih salah satunya shock tower nya shock tower nya beda sama yang standar karena dia ada dudukan buat arem atas nih arem atas sepeda dia bukan sistem road end tapi sistem ya tuh standar dia cuma begini doang plat karena dia pakai kingpin nanti pakai road end dia bukan road end dia ada dudukan lagi ini setnya arem bawah ini ada yang nah ini arem besinya gila ini penting nih iya nih ini penting lalu biasa road end ini buat aseng tapi ini sebenernya gak gitu kepake gua sih gak pake ya dan ini baru gue ternyata ini bagus ya aluminium berarti di rumah gua ini gua gak pake nih gua lupa tapi ini dia punya aluminium lebih bagus ternyata gua di rumah ini pasti ada nih gua gak pake bawaan media tapi ini sebenernya opsional sih lu pake apa enggak nampak tinggal bongkar itu doang ini susmonnya yang originalnya yang kemarin gua ganti yang kemarin gua upload videonya ini gua ganti dengan yang lebih lebar nah kebetulan adit punya ini yang sudah lebar dia dapetnya tuh sudah sorry susmonnya udah lebar ini yang sebenernya kalo gak salah punya bawahnya BD7 BD7 yang masuk kemana nih sekarang nah dia udah lebar jadi udah masuk stage 2 sih udah langsung mentok full mentok kayak gua nanti oke kita bongkar kita rakit dulu yang mesti dirakit pertama adalah arem bawah nanti nanti setting si cambernya dari sini agak ribet sih sebenernya nanti setting cambernya enggak dia buka ditarik sama kayak ini depan lu ada bau juga kan tapi kan iya tapi kan lubinnya juga ditarik gitu kan luar maksudnya kan iya potesin kelar nah ini musti hati-hati nih gua pernah hilang satu soalnya baru beli pasang hilang satu wassalam terus gimana? nah beli yang itu potong taram 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 kita coba dulu ya kita coba harem bawahnya kalau nempel sebelum pakai shot kalau masih ini mesti bongkan lagi nanti adalah masang ininya ini tuh persis kayak harem depan sih seletor ini lah tau kan iya apa? iya tidak habisin apa? 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati